Selama pelaksanaan operasi Zebra Salawaku 2024 sudah terjaring 3 unit roda 2 yang diamankan Satuan Lalu Lintas Polres Buru Selatan. Motor yang diamankan polisi akibat melanggar aturan berlalu lintas seperti tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan, tidak menggunakan helm, dan komponen perlengkapan kendaraan yang tidak lengkap. Kasat Lantas Polres Buru Selatan, Ibtu Kris Soisa, menjelaskan operasi Zebra Salawaku 2024 yang tengah dilakukan oleh personil Sat Lantas ini bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas, dan angka fatalitas korban laka lantas, serta meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Menurutnya operasi ini adalah bagian dari langkah Polri untuk melakukan penertiban kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang berada di Namrole, Ibu Kota Kabupaten Buru Selatan, agar tertib berlalu lintas. Untuk kesadaran masyarakat, ini terciptanya disiplin berlalu lintas. Jadi misalnya kita kategori untuk semua pelanggaran, jadi ada pelanggaran helm, yang tidak pakai helm, yang bisa kita bina, kita bina, kalau memang pelanggaran yang berpotensi kecelakaan, kita bisa tindak, kita bisa penegakan hukum. Soisa menambahkan, untuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pembuatan surat kendaraan, seperti SIM dan STNK, belum bisa diproses oleh Polres setempat. Sementara untuk pajak kendaraan yang telah terjaring oleh petugas pajak, sebanyak 33 kendaraan roda 4 maupun roda 2, dan jika dikalkulasikan, untuk pembayaran pajak kendaraan sebesar Rp39 juta. Dari Namrole, kontributor TVRI, Eren Stasi Jawa, melaporkan. Terima kasih telah menonton!